Auzubillahiminasyaitonirojim, bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahirrohim, alamin allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunianya, saya dapat membuat video ini. Tak lupa, solawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaat di hari akhir, yang benar datangnya dari Allah SWT dan yang salah dari saya yang meng-upload. Dibacakan terjemahan hadit. Hadit Bukhari nomor 1, telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata, Telah menceritakan kepada kami, Sufyan, yang berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Said al-Ansari, berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim ad-Taimi, bahwa dia pernah mendengar Al-Komah bin Waqas al-Laitsi, berkata. Saya pernah mendengar Umar bin Al-Khattab di atas mimbar berkata, Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan, bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan, barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. Bukhari, hadit Bukhari nomor 2, telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Malik dari, Hisham bin, Urwah dari, Bapaknya, dari Aisyah, Ibu kaum Muminin, bahwa Al-Harits bin Hisham bertanya kepada Rasulullah SAW, Alayhi wassalam, Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau? Maka Rasulullah SAW, Alayhi wassalam menjawab, Terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng dan cara ini yang paling berat buatku, lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkannya. Aisyah berkata, Sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau solalohu, Alayhi wassalam pada suatu hari yang sangat dingin lalu terhenti, dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat. Bukhari Hadith Bukhari nomor 3 Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair berkata, Telah menceritakan kepada kami dari Al-Laitz, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az Subair, dari Aisyah, ibu kaum mu'minin. Bahwasannya dia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri, Lalu beliau memilih Gua Hiro dan bertahanuts yaitu, Ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya sebelum kemudian kembali kepada keluarganya Guna mempersiapkan bekal untuk bertahanuts kembali. Kemudian beliau menemui Hadijah mempersiapkan bekal. Sampai akhirnya datang Al-Hak saat beliau di Gua Hiro, Malaikat datang seraya berkata, Bacalah. Beliau menjawab, Aku tidak bisa baca. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Maka Malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat kemudian melepaskanku dan berkata lagi, Bacalah. Beliau menjawab, Aku tidak bisa baca. Maka Malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat kemudian melepaskanku dan berkata lagi, Bacalah. Beliau menjawab, Aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat lalu melepaskanku, Dan berkata lagi, Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Hadijah binti Hawailid seraya berkata, Selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Hadijah, Aku mengkhawatirkan diriku. Maka Hadijah berkata, Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, Karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Hadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Usa, Putra Paman Hadijah, Yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, Juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Warokoh sudah tua dan matanya buta. Hadijah berkata, Wahai Putra Pamanku, Dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh Putra Saudaramu ini. Warokoh berkata, Wahai Putra Saudaraku, Apa yang sudah kamu alami? Maka Rasulullah S.A.W. menuturkan peristiwa yang dialaminya. Warokoh berkata, Ini adalah namus, Seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu. Rasulullah S.A.W. bertanya, Apakah aku akan diusir mereka? Warokoh menjawab, Iya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini, Kecuali akan disakiti, dimusuhi. Seandainya aku ada saat kejadian itu, Pasti aku akan menolongmu dengan sekemampuanku. Warokoh tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut, Karena lebih dahulu meninggal dunia pada masa Fatrah, Kekosongan Wahyu. Ibnu Syihab berkata, Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, Bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Bertutur tentang kekosongan Wahyu. Sebagaimana yang Rasulullah S.A.W. ceritakan, Ketika sedang berjalan aku mendengar suara dari langit, Aku memandang ke arahnya dan ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hiro, Duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang, Dan berkata, Selimuti aku. Selimuti aku. Maka Allah Ta'ala menurunkan Wahyu, Wahai orang yang berselimut, Sampai firman Allah, Dan berhala-berhala tinggalkanlah. Sejak saat itu Wahyu terus turun berkesinambungan. Hadit ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Sohli, Juga oleh Hilal bin Radat dari As-Suhri. Dan Yunus berkata, Dan Mamar menyepakati bahwa dia mendapatkannya dari As-Suhri. Bukhari Hadit Bukhari nomor 4 Telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail, Dia berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abu Awanah berkata, Bahwa telah menceritakan kepada kami, Musa bin Abu Aisyah berkata, Telah menceritakan kepada kami, Said bin Jubair, Dari Ibnu, Abas tentang firman Allah Ta'ala, Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran Karena hendak cepat-cepat ingin menguasainya. Berkata Ibnu, Abas, Rasulullah S.A.W. Alayhi wa salam sangat kuat keinginannya Untuk menghafalkan apa yang diturunkan Al-Quran Dan menggerak-gerakkan kedua bibir beliau. Berkata Ibnu, Abas, Aku akan menggerakkan kedua bibirku Untuk membacakannya kepada kalian Sebagaimana Rasulullah S.A.W. Alayhi wa salam melakukannya kepada aku. Berkata Said, Dan aku akan menggerakkan kedua bibirku Untuk membacakannya kepada kalian Sebagaimana aku melihat Ibnu, Abas melakukannya. Maka Nabi S.A.W. Alayhi wa salam menggerakkan kedua bibirnya, Kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran Karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu, Dan membuatmu pandai membacanya. Maksudnya Allah mengumpulkannya di dalam dadamu untuk dihafalkan, Dan kemudian kamu membacanya, Apabila kami telah selesai membacakannya, Maka ikutilah bacaannya itu. Maksudnya, Dengarkanlah dan diamlah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Kemudian, Sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Maksudnya, Dan kewajiban kamilah untuk membacakannya, Dan Rasulullah S.A.W. Alayhi wassalam sejak saat itu bila Jibril, Alayhi wassalam datang kepadanya, Beliau mendengarkannya. Dan bila Jibril, Alayhi wassalam sudah pergi, Maka Nabi S.A.W. Alayhi wassalam membacakannya, Kepada para sahabat, Sebagaimana Jibril, Alayhi wassalam membacakannya, Kepada beliau S.A.W. Alayhi wassalam. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 5, Telah menceritakan kepada kami, Abdan, Dia berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Yunus dari Az-Suhri, Dan dengan riwayat yang sama. Telah menceritakan pula kepada kami, Bishir bin Muhammad berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Abdullah berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Yunus dan Mamar, Dari Az-Suhri, Seperti lainnya berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Abdullah, Dari Ibnu, Abbas berkata, Bahwa Rasulullah S.A.W. Alayhi wa'alam adalah manusia, Yang paling lembut terutama, Pada bulan Ramatlan, Ketika malaikat Jibril, Alayhi salam menemuinya, Dan adalah Jibril, Alayhi salam mendatanginya, Setiap malam di bulan Ramatlan, Dimana Jibril, Alayhi salam mengajarkan Al-Quran. Sungguh Rasulullah S.A.W. Alayhi wa'alam jauh lebih lembut, Daripada angin yang berhembus. Bukhari Hadith Bukhari nomor 6 Alayhi wa'alam jauh lebih lembut, Telah menceritakan kepada kami, Abu Al-Yaman Al-Hakam bin Nafi, Dia berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Shuaib dari As-Suhri, Telah mengabarkan kepadaku, Ubaidullah bin Abdullah bin, Utbah bin Masud, Bahwa Abdullah bin Abbas, Telah mengabarkan kepadanya, Bahwa Abu Sufyan bin Hart, Telah mengabarkan kepadanya, Bahwa Heralikus menerima rombongan dagang Kuraisi, Yang sedang mengadakan ekspedisi dagang ke negeri Syam, Pada saat berlakunya perjanjian antara Nabi S.A.W. Alayhi wa'alam dengan Abu Sufyan dan orang-orang kafir Kuraisi. Saat singgah di Iliya, Mereka menemui Heralikus atas undangan Heralikus Untuk didiajak dialog di majelisnya, Yang saat itu Heralikus bersama dengan para pembesar-pembesar negeri Romawi. Heralikus berbicara dengan mereka melalui penerjemah. Heralikus berkata, Siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan keluarganya Dengan orang yang mengaku sebagai Nabi itu? Abu Sufyan berkata, Maka aku menjawab, Akulah yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan dia. Heralikus berkata, Dekatkanlah dia denganku dan juga sahabat-sahabatnya. Maka mereka meletakkan orang-orang Kuraisi berada di belakang Abu Sufyan. Lalu Heralikus berkata melalui penerjemahnya, Katakan kepadanya, Bahwa aku bertanya kepadanya tentang lelaki yang mengaku sebagai Nabi. Jika ia berdusta kepadaku maka kalian harus mendustakannya. Demi Allah, Kalau bukan rasa malu akibat tudingan pendusta yang akan mereka lontarkan kepadaku Niscaya aku berdusta kepadanya. Abu Sufyan berkata, Maka yang pertama ditanyakannya kepadaku tentangnya, Nabi S.A.W. adalah, Bagaimana kedudukan nasabnya di tengah-tengah kalian? Aku jawab, Dia adalah dari keturunan baik-baik bangsawan. Tanyanya lagi, Apakah ada orang lain yang pernah mengatakannya sebelum dia? Aku jawab, Tidak ada. Tanyanya lagi, Apakah bapaknya seorang raja? Jawabku, Bukan. Apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendah? Jawabku, Bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang yang rendah. Dia bertanya lagi, Apakah bertambah pengikutnya atau berkurang? Aku jawab, Bertambah. Dia bertanya lagi, Apakah ada yang murtad disebabkan dongkol terhadap agamanya? Aku jawab, Tidak ada. Dia bertanya lagi, Apakah kalian pernah mendapatkannya di Aberdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya itu? Aku jawab, Tidak pernah. Dia bertanya lagi, Apakah dia pernah berlaku curang? Aku jawab, Tidak pernah. Ketika kami bergaul dengannya, Dia tidak pernah melakukan itu. Berkata Abu Sufyan, Aku tidak mungkin menyampaikan selain ucapan seperti ini. Dia bertanya lagi, Apakah kalian memeranginya? Aku jawab, Iya. Dia bertanya lagi, Bagaimana kesudahan perang tersebut? Aku jawab, Perang antara kami dan dia sangat banyak. Terkadang dia mengalahkan kami, Terkadang kami yang mengalahkan dia. Dia bertanya lagi, Apa yang diperintahkannya kepada kalian? Aku jawab, Dia menyuruh kami, Sembahlah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, Dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Dia juga memerintahkan kami untuk menegakkan sholat, Menunaikan zakat, Berkata jujur, Saling memaafkan dan menyambung silaturahim. Maka Heralikus berkata kepada penerjemahnya, Katakan kepadanya, Bahwa aku telah bertanya kepadamu tentang keturunan orang itu, Kamu ceritakan bahwa orang itu dari keturunan bangsawan. Begitu juga laki-laki itu dibangkitkan di tengah keturunan kaumnya. Dan aku tanya kepadamu apakah pernah ada orang sebelumnya yang mengatakan seperti yang dikatakannya, Kamu jawab tidak. Seandainya dikatakan ada orang sebelumnya yang mengatakannya tentu kuanggap orang ini meniru orang sebelumnya yang pernah mengatakan hal serupa. Aku tanyakan juga kepadamu apakah bapaknya ada yang dari keturunan raja, Maka kamu jawab tidak. Aku katakan seandainya bapaknya dari keturunan raja, Tentu orang ini sedang menuntut kerajaan bapaknya. Dan aku tanyakan juga kepadamu apakah kalian pernah mendapatkan dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya, Kamu menjawabnya tidak. Sungguh aku memahami, kalau kepada manusia saja dia tidak berani berdusta apalagi berdusta kepada Allah. Dan aku juga telah bertanya kepadamu, apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendah? Kamu menjawab orang-orang yang rendah yang mengikutinya. Memang mereka itulah yang menjadi para pengikut rasul. Aku juga sudah bertanya kepadamu apakah bertambah pengikutnya atau berkurang, Kamu menjawabnya bertambah. Dan memang begitulah perkara iman hingga menjadi sempurna. Aku juga sudah bertanya kepadamu apakah ada yang murtad disebabkan marah terhadap agamanya. Kamu menjawab tidak ada. Dan memang begitulah iman bila telah masuk tumbuh bersemi di dalam hati. Aku juga sudah bertanya kepadamu apakah dia pernah berlaku curang, Kamu jawab tidak pernah. Dan memang begitulah para rasul tidak mungkin curang. Dan aku juga sudah bertanya kepadamu apa yang diperintahkannya kepada kalian, Kamu jawab dia memerintahkan kalian untuk menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, Dan melarang kalian menyembah berhala, dia juga memerintahkan kalian untuk menegakkan sholat, Menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan dan menyambung silaturahim. Seandainya semua apa yang kamu katakan ini benar, Pasti dia akan menguasai kerajaan yang ada di bawah kakiku ini. Sungguh aku telah menduga bahwa dia tidak ada di antara kalian sekarang ini, Seandainya aku tahu jalan untuk bisa menemuinya, Tentu aku akan berusaha keras menemuinya hingga bila aku sudah berada di sisinya, Pasti aku akan basuh kedua kakinya. Kemudian Heralikus meminta surat Rasulullah S.A.W. Yang dibawa oleh dia untuk para penguasa negeri Basra, Maka diberikannya surat itu kepada Heralikus, Maka dibacanya dan isinya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya untuk Heralikus, Penguasa Romawi, Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Kemudian daripada itu, Aku mengajakmu dengan seruan Islam. Masuk Islamlah kamu, Maka kamu akan selamat, Allah akan memberi pahala kepadamu dua kali. Namun jika kamu berpaling, Maka kamu menanggung dosa rakyat kamu, Dan, hai ahli kitab, Marilah, berpegang kepada suatu kalimat ketetapan, Yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, Dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, Dan tidak pula, Sebagian kita menjadikan sebagian yang lain, Sebagai rob selain Allah. Jika mereka berpaling, Maka katakanlah kepada mereka, Saksikanlah, Bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Abu Sufyan menuturkan, Setelah Heralikus menyampaikan apa yang dikatakannya, Dan selesai membaca surat tersebut, Terjadilah hirup pikuk dan suara-suara ribut, Sehingga mengusir kami. Aku berkata kepada teman-temanku setelah kami diusir keluar. Sungguh dia telah diajak kepada urusan anak Abu Kapsyah. Heralikus mengkhawatirkan kerajaan Romawi. Pada masa itu pun aku juga khawatir bahwa Muhammad akan berjaya, Sampai akhirnya perasaan itu hilang setelah Allah memasukkan aku ke dalam Islam. Dan adalah Ibnu An-Nazur, Seorang pembesar Ilia, Dan Heralikus adalah seorang uskup agama Nasrani. Dia menceritakan bahwa pada suatu hari ketika Heralikus mengunjungi Ilia, Dia sangat gelisah, Berkata sebagian komandan perangnya, Sungguh kami mengingkari keadaanmu. Selanjutnya kata Ibnu Nashur, Heralikus adalah seorang ahli Nujum yang selalu memperhatikan perjalanan bintang-bintang. Dia pernah menjawab pertanyaan para pendeta yang bertanya kepadanya. Pada suatu malam ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang, Saya melihat Raja Hitan telah lahir, Siapakah di antara umat ini yang dihitan? Jawab para pendeta, Yang berhitan hanalah orang-orang Yahudi, Janganlah Anda risau karena orang-orang Yahudi itu. Perintahkan saja ke seluruh negeri dalam kerajaan Anda, Supaya orang-orang Yahudi di negeri tersebut dibunuh. Ketika itu dihadapkan kepada Heralikus, Seorang utusan Raja Bani Ghassan untuk menceritakan perihal Rasulullah SAW, Setelah orang itu selesai bercerita, Lalu Heralikus memerintahkan agar dia diperiksa, Apakah dia berhitan ataukah tidak. Seusai diperiksa, Ternyata memang dia berhitam. Lalu diberitahukan orang kepada Heralikus, Heralikus bertanya kepada orang tersebut tentang orang-orang Arab yang lainnya, Dihitankah mereka ataukah tidak. Dia menjawab, Orang Arab itu dihitan semuanya. Heralikus berkata, Inilah Raja Umat, Sesungguhnya dia telah terlahir. Kemudian Heraklisu berkirim surat kepada seorang sahabatnya di Roma yang ilmunya setarif dengan Heraklisu, untuk menceritakan perihal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, Ia meneruskan perjalanannya ke negeri Himsa. Tetapi sebelum tiba di Himsa, Balasan surat dari sahabatnya itu telah tiba terlebih dahulu. Sahabatnya itu menyetujui pendapat Heralikus bahwa Muhammad telah lahir dan bahwa beliau memang seorang Nabi. Heralikus lalu mengundang para pembesar Roma supaya datang ke tempatnya di Himsa. Setelah semuanya hadir dalam majlisnya, Heralikus memerintahkan supaya mengunci semua pintu. Kemudian dia berkata, Wahai Bang Sarum, Maukah Anda semua beroleh kemenangan dan kemajuan yang hilang-gemilang, sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita? Kalau mau, akuilah Muhammad sebagai Nabi. Mendengar ucapan itu, Mereka lari bagaikan keledai liar, padahal semua pintu telah terkunci. Melihat keadaan yang demikian, Heralikus jadi putus harapan yang mereka akan beriman percaya kepada Kenabian Muhammad. Lalu diperintahkannya semuanya untuk kembali ke tempatnya masing-masing seraya berkata, Sesungguhnya saya mengucapkan perkataan saya tadi hanyalah sekedar memuji keteguhan hati Anda semua. Kini saya telah melihat keteguhan itu. Lalu mereka sujud di hadapan Heralikus dan mereka senang kepadanya. Demikianlah akhir kisah Heralikus, telah diriwayatkan oleh Soli bin Kaisan, dan Yunus dan Mamar, dari Az-Zuhri. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 7, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami, Hanzalah bin Abu Sufyan, dari Ikrimah bin Khalid, dari Ibnu Umar, berkata, Rasulullah salallahu, alaihi wasalam bersabda, Islam dibangun di atas 5, landasan persaksian tidak adailah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa ramadlan. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 8, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Jufi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu, Amir al-Aqadi, yang berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Soli, dari Abu Hurairah, dari Nabi Solalohu, alaihi wasalam, beliau bersabda, iman memiliki lebih dari 60 cabang, dan malu adalah bagian dari iman. Bukhari, Hadit Bukhari nomor 9, telah menceritakan kepada kami, Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan kepada kami, Syubah dari Abdullah bin Abu As-Safar, dan Ismail bin Abu Halid, dari Asis Syabi, dari Abdullah bin Amru, dari Nabi Solalohu, alaihi wasalam, bersabda, seorang Muslim adalah orang yang kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, Abu Abdullah berkata. dan Abu Muawiyah berkata, telah menceritakan kepada kami, Daud, dia adalah anak Ibnu Hin, dari Amir, berkata, aku mendengar Abdullah, maksudnya Ibnu, Amru, dari Nabi Solalohu, alaihi wasalam, dan berkata, Abdul Allah, dari, Daud, dari, Amir, dari, Abdullah, dari Nabi Solalohu, alaihi wasalam. Bukhari, Hadith Bukhari nomor 10, telah menceritakan kepada kami, Said bin Yahya bin Said Al-Qurashi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami, Bapakku, berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami, Abu Burdah bin Abdullah bin Abu Burdah, dari, Abu Burdah, dari, Abu Musa, berkata, Wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Rasulullah, Solalohu, alaihi wasalam, menjawab, siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya? Bukhari, Hadith Bukhari nomor 11, telah menceritakan kepada kami, Amru bin Halid berkata, telah menceritakan kepada kami, Al-Laits, dari, Yazid, dari Abu Al-Hayr, dari, Abdullah bin, Amru, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Solalohu, alaihi wasalam, Islam manakah yang paling baik? Nabi Solalohu, alaihi wasalam menjawab, kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Bukhari, Hadith Bukhari nomor 12, telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, telah menceritakan kepada kami, Yahya, dari, Syubah, dari, Kotadah, dari, Anas, dari Nabi Solalohu, alaihi wasalam, dan dari, Husayn al-Mualim, berkata, telah menceritakan kepada kami, Kotadah, dari, Anas, dari Nabi Solalohu, alaihi wasalam, beliau bersabda, tidaklah beriman seseorang dari kalian, sehingga dia mencintai untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Bukhari, Terima kasih telah menonton